Halo semua, kembali lagi di channel Dito Surya Henry Kali ini kita akan mereview sebuah Toyota Innova TPG bensin 2.0 Ini Innova facelift yang tahun 2020 Kebetulan ini unitnya tahun 2021 Dan baru keluar dari dealer 2 hari yang lalu Perbedaannya dari yang sebelumnya Yang pre-facelift itu ada pada bagian grill Fog lamp dan serta desain bumper Dengan lampu sen yang berbeda Untuk tipe yang sebelum ini, yang pre-facelift Fog lamp dan lampu sennya itu ada di bagian sini Bersebelahan kalau sekarang terpisah Fog lampnya ke bawah, lampu sennya disini Dan juga untuk TPG belum ada corner sensor Di bagian sini, kiri dan kanan Hanya ada di bagian belakang, dua buah Lampu sen masih menggunakan boh lamp Dan disini dibalut dengan cetakan warna hitam Moldingnya Untuk lampu fog lamp juga halogen biasa Belum LED seperti tipe V Lampu depan, lampu utama juga masih menggunakan Model pre-facelift Dengan halogen Multi reflektor, disini juga ada Aksesoris chrome nya Yang menyatu ke grille Jadi terkesan lebih mewah Untuk desain grille juga berubah ya Seperti ini Seperti Toyota Hilux Jadi desainnya lebih baru Menurut saya sih keren juga Tergantung selera masing-masing Kita lanjut ke ruang mesin Nah seperti ini Desain ruang mesinnya Sudah dicat sewarna bodi Walaupun disini juga belum ada warna panas Di bagian sini ada ABS Mesinnya 2000cc 1 TR dengan tenaga 139 PS Dan torsinya 183 Nm Nah seperti ini mesinnya Masih mesin yang lama ya 5 tahun yang lalu Sudah dual VVTi 4 silinder Kita lanjut ke bagian samping Mobil ini menggunakan Ban Brixton Ecopia Dengan tipe SP150 Dengan profil ban 205-65-16 Ini ringnya 16 inci Dengan desain Vellek terbaru Yang facelift ini Seperti kipas Two tone police Ada mark guard disini Karpet lumpur Ada emboss dual VVTi Untuk tipe Gave Disini belum ada Welcome light Seperti tipe V dan Venturer Serta spionnya masih dilipat manual Seperti itu Disini ada lampu sen Bagian sini Sisanya masih sama aja Ini sudah tambahan aksesoris Aslinya warna putih Sewarna bodi Cuma ini ditambahin sama Pemiliknya Supaya gak baret kena kuku Nah seperti ini Desain dari door trimnya ya Untuk tipe G Basic Full black semuanya Gak ada warna Black glossy Di bagian sini Dan untuk tipe V Sini black glossy Ininya chrome handle nya Serta bagian sini silver Di bagian atas Ada tweeter Di bagian bawah Ada cup holder Dengan laci Yang lumayan besar Dan disini ada reflektor Serta speaker Untuk pengaturan Disini auto Hanya ada pada sisi driver Jendelanya Disini ada central lock Serta window lock Dan pengaturan spion Kiri dan kanan Untuk bahan kulitnya Juga berubah ya Yang facelift tahun 2020 ini Sekarang coklatnya Lebih gelap Gak seterang yang sebelumnya Di bagian kursi Sini ada pengaturan Reclining High adjuster Serta sliding Walaupun disini Masih manual Belum elektrik Ini kebetulan Mobilnya metik ya Di sebelah sana Ada footrest Di bagian bawah sini Ada airbag Satu Dua Dan tiga Jadi ada tiga buah airbag Untuk bagian sini Berbeda dengan tipe V Disini Warnanya abu-abu Tapi bertekstur Seperti ini Desainnya mirip Serta disini ada Dua buah cup holder Satu Dan dua Di bagian penumpang Untuk tipe V Atau venturer Disini wood panel Jadi terkesan lebih mewah Dan tipe G Disini juga warnanya silver Eh warnanya hitam Sorry Karena untuk tipe V Disini sudah warna silver Kalau saya lebih suka Hitam kayak gini ya Jadi lebih enak Dilihat Kalau di bagian bawah sini Ada tuas pembuka Tengki bensin Cup mesin Alaram Dan serta Dua buah tombol dummy Untuk setir Juga sudah bisa diatur Telescopic Dan tilt steering Oh iya Sebelum kita masuk Kuncinya seperti ini Kuncinya sudah Model lipat Seperti V-loop Layarnya masih Eh sorry Speedometer nya masih monochrome ya Coba kita nyalakan Ada tulisan Innova nya Dan layarnya Belum full TFT MID Jika Ada animasi Kalau kita buka pintu Kita nyalakan AC Berhubung dengan TPG Jadi disini belum ada Pengaturan yang sangat lengkap Jadi disini masih polos Dan ada display disini Untuk setting Di bagian sini Sekarang Ada odometer 111 kilo Suhu di luar 30 derajat 32 derajat Ini real time Konsumsi bahan bakarnya Ini Average nya Jarak yang bisa Bisa ditempu dengan Ban bakar yang ada di tanki Average speed Elapse time Echo Bisa di off kan Disini ada tulisan P Karena ini Transmisinya otomatik Untuk desain dari Speedometer Simpel ya sederhana Di bagian kiri Ada pengaturan head unit Yang sudah bisa bluetooth Di kombinasi suite nya ini Ada pengaturan fog lamp Yang ini Walaupun belum auto ya Dan di bagian sini Wipper nya sudah intermittent Lanjut ke bagian tengah Untuk head unit nya 8 inci ya Beda dengan Tipe V dan Venturer Tapi Thought screen full Bagian sini ada Tombol untuk matikan Dan volume Disini untuk masukin Kaset Disini untuk mood Disini ada pengaturan Dan juga sudah ada Informasi tanggal ganjil Dan genap Walaupun di batam Gak berguna Disini ipod Telepon Kaset AV Juga sudah bluetooth Tentunya ada M toyota Toyota link USB Ini Bagian sini Kita lihat menu utamanya dulu Pengaturan Sistem Ini informasi dari Head unit nya Ini Kembali ke Pengaturan Public Fabric Yang bagian Paling bawah Disini Pengaturan Dua zona Ini untuk Tipe V Karena disini Ada TV Dan Tipe G ini Masih basic Jadi ini Gak berguna Cuma ada di bagian depan Head unit nya Ponektivitas Regional Antarmuka Ada jam Disini Juga Disini Juga ada jam Digital Tombol hazard Untuk Bahan Dashboard Masih sama Seperti 2016 Awal keluar Ribbon Hard Plastic Walaupun harganya Sudah 360 Juta Bentuk Tipe G AC nya Masih putar-putar Seperti kompor Walaupun lengkap Arah semburannya Ada heater Untuk kaca depan Disini Belum ada Rear Defogger Pengaturan Speed Sampai 4 Disini Ada pengaturan Suhu AC Turun Ke bagian bawah Disini Ada Vical Stability Control Disini Ada Power Mode Eco Mode Sensor Airbag Lagi Menyala Di bagian Sini Ada Ionizer Untuk DTP TRD Kalau saya Gak Salah Atau Venturer Untuk Tipe G Belum ada Ini Untuk Air Purifier Penyurnih Udara Di bagian Sini Ada Laci Yang lumayan Dalam Dan Besar Bisa Simpan Handphone Disini Ada Power Outlet Ada Dua Buah Penyimpanan Lagi Di bagian Sini Finishingnya Hitam Doff Jadi Belum Black Glossy Seperti Ini Standar 6 Speed Percepatan Dengan Mode Transmisi Triptonic Maka 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 Disitu Akan Berubah 1 2 3 4 5 6 Handbrake Masih model Tarik Standar Untuk Laci Disini Sudah Soft Opening Disitu Juga Ada AC Yang Bisa Keluar Dari Lubang Bagian Situ Jadi Taruh Minum Situ Bisa Dingin Cool Namun Untuk Laci Bagian Bawah Yang Bisa Dikunci Ini Juga Ada Penguncinya Bukanya Belum Soft Opening Ya Seperti Itu Disitu Ada Cup Holder Lagi Disana AC Masih Sama Pipih Untuk Seat Belt Bisa Diatur Tinggi Rendah Dari Bagian Sini Hand Grip Reclining Disini Ada Vanity Mirror Design Visor Untuk TPG Desain Berbeda Karena Untuk TPV Disini Pengaturan Ambient Light Yang Ada Di Bagian Sini Polingkar AC N Juga Belum Auto Climate Seperti TP Di Atasnya Penyimpanan Kacamata Lampunya Masih Kuning Untuk Bagian Pengemudi Juga Ada Vanity Mirror Sepian Tengah Dainite View Manual Standard Standard Seperti Itu Tampilannya Kita Lanjut Ke Bagian Belakang Oh Iya Untuk Standar Mobil Baru Sekarang Ada Apar Di Bagian Bawah Dan Di Bagian Tengah Sini Ada Amras Plastik Yang Lumayan Dalam Dan Besar Kita Turun Mobil Mobil Juga Sudah Ditambah Carpet Aksesoris Aslinya Seperti Ini Untuk Bagian Pintu Sama Seperti Di Depan Full Black Semuanya Cuma Disini Warnanya Hitam Plastik Bukan Silver Seperti Tipe V Dan Disini Black Glossy Seperti Tipe V Disini Warna Chrome Kalau Tipe V Ini Semuanya Full Black Tidak Ada Perbedaan Dengan Yang Depan Untuk TPG Disini Tidak Ada TV Seperti Tipe V Yang Berdiri Dan Juga Tidak Ada Armrest Disini Ada Cup Holdernya Dua Buah Seperti Tipe Tapi Tetap Dapat Headrest Untuk Bagian Tengah Penumpang Serta Seat Bell Untuk Bagian Tengah Baris Ketiga Tiga Titik Disini Hand Grip Retract Dan Juga Ada Hook AC Masih Standar Belum Bisa Diatur After Climate Di bagian Sini Ada Sitback Pocket Dengan Hook Sama Seperti Di bagian Pengemudi Hook Di bagian Bawah Sini Ada Power Outlet 12V Jadi Bisa Ngecas HP Selain Depan Nah Seperti Ini Desain Dari Dashboard Tidak Ada Perbedaan Dengan Yang Model Sebelumnya Hanya Saja Ada Beberapa Perbedaan Kecil Antara Tipe V Dan G Itu Saja Untuk Akses Menuju Baris Ketiga Kita Tinggal Tekan Dari Sini One Thirst Tumble Seperti Biasa Oh Ya Ini Posisinya Yang Paling Mundur Untuk Bagian Tengah Jadi Bisa Di Sliding Lagi Maju Ini Rail Ini Kursi Bagian Tengah Di Bagian Tengah Sini Ada Penyimpanan Cup Holder Dan Laci Kecil Serta Di Bagian Ada Hook Untuk Pelipatan Kursi Rem Belakang Tentunya Masih Tromol Seperti Tipe V Untuk Bagian Belakang Tidak ada Perbedaan Faselift Dengan Khusus Tipe G Tidak ada Perbedaan Dengan Model Sebelumnya Kadang Tidak ada Ornamen Untuk Plat Nomor Sensor Parkir Cuma Dua Di Bagian Sini Ada Emblem 2.0 Tipe G Belum Ada Defogger Kaca Belakang Disini Ada Lampu Rem Serta Antena Yang Sudah Shark Fin Itu Ada Kamera Mundur Untuk Pelipatannya Cukup Mudah Kita Tinggal Tarik Tombol Sini Nanti Dia Akan Melipat Serta Ada Per Yang Akan Mengangkat Seperti Ini Tinggal Lipat Ke Atas Gantung Disini Nah Seperti Itu Simple Disini Juga Ada Headrest Untuk Bagian Tengah Di Kursi Yang Itu Jadi Di Belakang Bisa Bertiga Juga Sama Seperti Di Depan Yang Ini 60 Yang Itu 40 Pursi Pelipatan Masih Baru Ini Enak Pegasnya Kuat Sebentar Saya Tutup Dulu Oke Ini Aksesoris Gratis Dari Toyota Alat Perengkapan Cuci Sabun Kanevo Ini Ada Segitiga Pengaman Di Bagian Sini Tempat Simpan Headrest Dongkrak Dan Toolkit Lainnya Agak Keras Ini Nanti Aja Nah Seperti Itu Ada Dongkrak Dan Kunci Roda Ini Head Seatbelt Bagian Belakang Masih Nampak Tonjolan Disini Ada Lampu Yang Bisa Dimatih Hidupkan Saya Nggak Coba Bakin Baris Ketiganya Karena Kita Semua Sudah Tahu Pastinya Ini Ada Lobang Untuk Turunkan Ban Serap Ban Serap Ada Di Bawah Full Size Kena Di Sebelah Kanan Seperti ini Tampilan Belakangnya Tidak ada Perbedaan Dengan Yang Preface Lift Untuk Tipe G Khususnya Karena Kalau Untuk Tipe V Disini Ada Ornamen Plat Nomor Dan Sini Lampunya Sedikit Warna Hitam Mohon 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 Maaf Kalau Agak Berisik Suara Motor Atau Kelakson Karena Saya Ada Di Kawasan Industri Kebetulan Pulang Kerja Disini Tombol Untuk Matikan Airbag Bagian Penumpang Pakai Kunci Desain Dashboardnya Keren Cuman Sayang Masih Plastik Harga OTR Batam 2022 Harganya Naik Dengan Yang Sebelumnya Sekarang Jadi 360 Juta Untuk Tipe G Oke Sekian Video Mengenai Toyota Innova Ribbon Tahun 2022 Terima Kasih Sudah Menonton